Pemirsa sebuah rumah di daerah Grobogan memberikan sensasi baru olahan daging iga sapi. Disajikan tongseng iga sapi diolah dengan bumbu dan campuran rempah. Seperti apa? Berikut deputannya. Ya, inilah rumah makan kampung sawah Kerangan Harjo yang berada di Grobogan, Jawa Tengah. Rumah makan ini menjadi alternatif tempat liburan dan bersantai bersama keluarga. Selain lokasinya yang sejuk, rumah makan ini menyediakan menu favorit tongseng rempah iga sapi yang memiliki rasa gurih, manis, pedas, dan bau harum dari racikan bumbu rempah yang khas rumah makan KSK sehingga membuat selera makan menjadi bergejola. Agar daging terasa empuk serta bumbu merasuk ke dalam tulang iga, terlebih dahulu daging yang masih menyatu dengan tulang iga ini direndam ke dalam bumbu selama beberapa jam. Tak hanya tongseng rempah iga sapi saja yang ada di rumah makan ini, di sini juga tersedia menu unik ikan terbang saus tiram dengan variasi pedas dan manis. Dan uniknya pula, pada saat pengunjung menikmati tongseng rempah iga sapi, pengunjung sambil diterapi dengan ikan gararufa dan ikan nilem. Ikan-ikan ini akan mengerumuni kaki pengunjung saat dimasukkan ke dalam kolam untuk memakan lapisan kulit ari yang mati pada permukaan kaki pengunjung. Saya menikmati iga bumbu tongseng sapi, rasanya cukup menikmat, rasanya pas di lidah. Saya ikan terbang di sini sangat recommended karena harganya terjangkau dan rasanya enak sekali. Ada gurih-gurihnya, ada manis dan ada pedasnya. Selain dengan suasana yang sangat nyaman ada di persawahan, juga aneka masakan, yang spesial di sini adalah ada iga tongseng. Hmm, selain kita menikmati tongseng rempah iga sapi, pengunjung juga dimanjakan hamparan sawah yang hijau, serta dapat bersuah foto dan untuk anak-anak juga bisa bermain sambil berenang. Tunggu apalagi pemirsa, sudah menikmati makanan super lezat, diterapi pula dengan ikan gararufa dan ikan nilau. Dari gerobokan Jawa Tengah, Rustama Nusantara, INews melaporkan.